Hai Assalamualaikum teman-teman jumpa lagi sama aku ya di pada kali ini aku mau bikin cemilan teman-teman bahannya ada tepung kanji bawang putih halus wortel cincang dan juga dalam bawang ini bumbunya rohiko nah tepung kanji atau tepung tapioca nya aku siram dulu pakai air panas ya teman-teman ini aku masukkan bawangnya bawang putihnya sudah aku haluskan ini wortel dan juga daun bawang masukkan juga rohiko nya secukupnya aja ya teman-teman nah cukupnya dan di kira-kira aja lalu aduk ini aku mau bikin cemilan dari bahan tepung tapioca dan juga kulit lumpia ya teman-teman Hai ini bisa buat cemilan atau juga buat ide usaha ya teman-teman buat dijual di sekolahan atau di jalan teman-teman ini dijamin lari banget teman-teman karena ini enak nah ini kulit lumpianya lalu masukkan adonannya teman-teman adonannya seperti ini ya teman-teman dengan terlalu lembek jangan juga terlalu kental sedang-sedang aja lalu masukkan kita gulung seperti membuat riso untuk perangkatnya aku airkan tepung tapioca nya teman-teman nah pakai telur juga bisa ya kali ini aku pakai ini aja pakai larutan tepung tapioca nah seperti itu bungkusnya ini modalnya sedikit teman-teman bisa untung banyak loh kalau buat jualan dijamin anak-anak pasti suka kalau jualan di sekolahan ya teman-teman karena ini enak banget ini sudah semuanya seperti ini jangan terlalu kencang ya teman-teman menggulungnya takutnya nanti keluar adonannya saat di goreng nah ini aku goreng gunakan api sedang aja ya teman-teman supaya matenya perlahan aja nggak cukup bisa yang belum subscribe yuk subscribe dulu teman-teman jangan lupa like comment dan share juga tekan juga tombol loncengnya kalau ada informasi terbaru dari video aku kalian gak tinggal ketinggalan terima kasih nah ini sudah masak teman-teman lalu angkat dan tiriskan cantik banget warnanya sudah jadi teman-teman nih cemilannya dari kulit lumpia dan tepung tapioca ini enak banget luarnya crispy dalamnya lembut dan kenyal teman-teman tuh ini enak banget loh kalian wajib coba dirumah ya teman-teman buatnya gampang bahannya cuman ini mau simpel aja murah tuh dalamnya teman-teman ini dimakan pakai saus itu kenyal banget dalamnya makan pakai saus seperti ini teman-teman enak banget teman-teman wassalamualaikum sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati BANG MEJERAN